Pemirsa Honda mulai mengoperasikan pembangkit listrik sel hidrogen di Amerika Serikat. Inisiatif ini memanfaatkan keahlian teknologi sel hidrogen Honda, serta berkontribusi pada tujuan global Honda untuk mencapai netralitas karbon untuk semua produk serta aktivitas perusahaan pada tahun 2050. Honda mulai mengoperasikan pembangkit listrik sel hidrogen di pusat penelitian American Honda Motor Coing di Torrance, California, Amerika Serikat. Inisiatif ini memanfaatkan keahlian teknologi sel hidrogen Honda, serta berkontribusi pada tujuan global Honda untuk mencapai netralitas karbon untuk semua produk serta aktivitas perusahaan pada tahun 2050. Pembangkit listrik Honda ini digunakan untuk memasuk daya cadangan darurat yang lebih ramah lingkungan ke pusat penelitian data American Honda Motor Coing. Koji Muriama, proyek lead of the stationary fuel cell and principal engineer with American Honda R&D Business Unit, mengatakan, Honda percaya bahwa hidrogen memiliki potensi besar dalam bahan bakar untuk daya cadangan yang berguna. Sebelumnya, Honda telah mengumumkan bahwa mulai tahun 2024 akan memproduksi Honda CR-V berbahan bakar hidrogen atau FCEV. Honda baru-baru ini juga mengumumkan akan melanjutkan pengembangan bisnis di domain kendaraan komersial dan peralatan konstruksi. Untuk mencapai tujuan netralitas karbon pada semua produk dan aktivitas usaha, Honda akan berusaha membuat kendaraan listrik, baterai listrik, dan sel bahan bakar mewakili 100 persen penjualan mobil di dunia. Berbagai sumber, IDX Channel. Terima kasih telah menonton!